Yoi, enjoy the game Langsung saja Warlord Dengan penggunaan dari Faramisnya, ada di Remit, udah level 2 Ada pergerakan dari Dreams Yang kita tau lah atlas ya, sebelum sampai ke level yang keempat Hanyalah cumi-cumi yang berterbangan kemana aja Dile knockdown Bukan dikelubuk cumi ya? Bukan, bukan pak, bukan Brans, masih berhasil Untuk masuk ke dalam Outer Tartnya Walaupun ada gangguan yang memang diberikan oleh 2 player Sekaligus sampai di area tengah 3 player repost legend rotasi bareng Jalan bareng, ini kan agak-agak serem Yang ngeliat 3 player yang kayak begini Yang damagenya juga sangat-sangat mumpuni loh Tapi atlas, mencoba untuk bisa ngerusu sedikit Masih ke dalam area jungle dari sana Yes, di area bawah Justin, yang seperti kita tau Esmeralda, matchup lawan Grog Mungkin clearing minion cepat bisa dilakukan oleh kedua player Tapi balik lagi, pasti Grog Agak menerima pokok yang banyak damage, tapi di area atas Brans, follow up damage yang kurang sepertinya Violence yang malah terkena pokok balik Dengan ada yang model disana, yang connect ke arah Aether dan juga violence Bahkan harus recall terlebih dahulu Mengingat Aether sekarang menjadi target oleh Brans dan juga Dreams Yang mulai bersiap di arah semak-semak Tapi, Goldcraft masih bisa diamankan oleh seorang Aether Di area bawah, Psychots Yang gak mau memunculkan posisinya berada di mana Justin pun menunggu waktu yang tepat untuk bisa memberikan pokoknya lagi damage Karena, kita tau untuk di early game pasti Esmeralda Bisa untuk memberikan banyak sekali pokoknya damage ke arah seorang Grog Susah ekor, ngapain sih? Muter-muter ya Dia mutar ya disitu Nampaknya rusak ya, nampaknya rusak Malfungsi gak ya robotnya? Wep, 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 atlasnya ayak naon etak Darahnya sisa segitu, SP-nya hanya sedikit Tapi Melisa tetap berada di dalam landnya sendiri Di bawah, ada pergerakan lagi dari tiga hero sekali Kita memikirkan Olympus Legend Tapi Justin di bagian belakang Siap untuk loper dengan satu palis tarmunya Akankah momennya pas Kan untuk kali ini palis tarmunya berhasil Kemudian pala sekarang tiga peda juga ada web dragon Namun Tartarun yang berhasil diamankan pula oleh Versic Dengan adanya lagi satu Kong Altai dikeluarkan oleh Paramis Merdblad Presented by PCA pun menjadi milik dari Aran Susana Ya, pertempuran yang sangat baik Kita lihat gimana meskipun Tartarun berhasil diamankan oleh Versic tadi ya Tapi, dia terpik off dan membuat Versic akan lebih sebut lagi Farming untuk dimenit yang kedua Tapi kita lihat di arah atas Pranata Satu bar HP terakhir Sudah ada dua player yang ingin juga dari arah tengah IGME dan IGME DREAMS Mempersiap dari belakang Meskipun dibuka posisinya oleh seorang violence Yang mengetahui keberadaan dari dua player yang punya rencari jahat Ke arah seorang Pranata Pro farming nih pak Pro farming, langsung ambil dua sekaligus ya Pokoknya kalian kalau emang udah mabar sama temen kalian yang bisa farming kayak begitu Jago Ditentuin jago apa enggak itu dari farming kayak tadi ya Oke, back to the game Warlord Terlihat di depan sana harus lari gara Outer turret It's the area line What happened Pranata Harus terpik off oleh seorang IGME Tapi lagi-lagi di area Farming buffnya Aether One last hit Masih bisa kabur ke arah belakang Magic Chong Lee belum tepat sasaran Tapi the wave break Guys Fireless mendapatkan Versic lagi Untuk di menit yang ketiga Membuat Versic dua kali terpik off Meskipun dia tadi Sepertinya bisa tetap mendapatkan untuk farming buffnya Lebih baik lagi dua kali terpik off Ini bukan hal yang baik oleh seorang Farming Yap, jadi gagal untuk bisa menjauhkan levelingnya kan Padahal mereka udah berhasil menang objektif Mereka berhasil mengamalkan lagi karena purple buff Karena di purple buff itu juga kan sumber XP Ya, sumber XP Sumber... Yang penting tim buffnya Sestu dari purple Karena kita tahu Haya Busa Hero yang benar-benar butuh banget Purple buff Kalau misalnya dia gak ada Akan sulit untuk mengeluarin semua skill combo-nya Dan yes Direbutnya purple buff dari Haya Busa Akan mempersulit lagi Dia untuk welcome pick off Tapi Warlord Shadu Stampede yang kena Jumai di depan Xena menjadi target Masih ada Black Shoes Belum dikeluarkan Di area Land Dreams Coba untuk membuka Vision saja Mencari tahu siapa saja player ada di dalam Smark-Smark Fireless The Way of Dragon Konekara Solan Dream Di combo dengan Shadu Stampede Belum ada follow-up DMT yang cukup sakit Meskipun Dream Hilangkan tiga bar SP-nya Tapi sekarang Tartal Bersantet by Lita Sudah mulai hadir kembali Di menitian keempat Dan Psychots pun Dari area Echilin Dari jauh naik craft Datang ke area Tartal Jadi cepat juga lagi Cepat banget Pak Tadi untuk asli penyebutannya Juga cepat sekali Cepat sekali Cepat sekali Tapi sekarang kita fokus lagi Karena Tartal-nya Siapa yang akan mendapatkan Langsung keadaan Tartal-nya Sekarang Ada 4 kali Yang memang langsung keadaan 2P Namun masih ada keata Yang bisa langsung aja Memberikan sebuah backup Namun ayah busanya Tidak kuat lagi Menang damage yang dikeluarkan Pak Kito untuk ketiga kali Yang masih dihancurkan Wave Dragon yang udah connect Pulang ke arah dari Bumperan busa Untuk berisah pergi Di air tersebut Tapi tidak akan kuat lagi Karena dirinya Berhasil langsung diamankan Yes Tapi sekarang Ada lagi pertukaran Dimana 2 Bertukaran 2 Di area Tartal Yang kedua 2-2-2 Ini bukan hal yang cukup bagus Juga mengingat tadi Team point yang sudah bagus Di engage Dari kedua pula tim Dimana arah kesena Dengan tepat sasaran Dan inilah Terjadi Fatal Links Yang diinisiasi sama Dream Sebagian 2 player Dan Wild Chars Di saat yang tepat Ketika Kelp Arthur Di pop up Itu membuat Sia-sia juga Untuk kehilangan 2 source skill penting Tapi baik lagi Violence Bisa mendapatkan Berat di depan sana Yang harus terpik off Untuk pertama kalinya Di menit yang keempat Membuat dirinya Lebih sulit lagi Untuk mendapatkan snowball Di area early game-nya Tapi sekarang Hit lane-nya Coba untuk diberikan pressure Si Jum'nya belum tertarik Oleh Saddle Stampede Mencoba mendapatkan Outer turret Meskipun ada violence Di depan sana Dan Versick Mengumpulkan kombo-kombo-nya Dari Pak Api Apa yang terjadi Brans Terpik off Oleh Aether Di bagian atas Itu yang kita sebutkan tadi Gitu loh Masih tetap akan bisa Dari Hayabusa Jadi ya Mau gak mau Hayabusa Kalau bisa mungkin Memperbanyak ya Pergerakannya Ke area god lane itu sendiri Karena untuk dari sisi landing-nya sendiri Antara Pranatha Dan juga Brans Kayaknya Brans Dari tadi juga bisa mendapatkan Kehutungan Karena sekarang Coba lihat Fatalinknya Kekonek Karena Pranatha Tapi tidak ada satu orang Yang berhasil lanjut di aman Tanpa lah Satu kali ini Fire Lens yang berhasil Bisa memberikan lagi Satu efek knock-up Dan juga Aether Dengan satu Petum Shuriken-nya Dikeluarkan Memberikan damage Yang cukup optimal Fire Lens Membuat sebuah Perimeter Agar tidak ada yang bisa melewati Satu garis yang diciptakan Ya Miss kalkulasi Fatalink Tadi dari Dreams Yang sayang sekali Meskipun harus flicker Dikeluarkan Tapi kita akan menyaksikan Head-to-head Presented by Kodashop Antara Brody Dan juga Melisa Pranatha Dan juga Brans Di area goal lane-nya Untuk game yang kedua Engage Sagi di arah belakang Menuju Gara Brans Sekenek Saya no kill Tapi masih belum bisa Terpering off Malah sekarang Aether Terlari ke bagian belakang Meskipun The Wild Dragon Fokus lagi ke arah Brans Brans dari target Dipikaf begitu Sayang dengan Corrosive Strike Dari seorang Pranatha Tapi Outer Threat pun Diancurkan Meskipun ada Sword Altar Untuk melindungi Player Dan Arki Sena Dan sekarang Hijumen Tertarik lagi Black Shus dikeluarkan Untuk balik ke arah belakang Sendung Tempid Hanya untuk menarik saja Dan gak punya lagi Skill untuk melarikan diri Dari Warlord Harus cool down dulu Reset to Disengage Yang cukup rapi Mereka sudah untung banyak Meskipun ada pertukaran Di bagian bawah Kita lihat Outer Threat dihancur Justin Hampir saja One last hit Double champion Versick Yang hampir Dia mempick off Seorang Justin Di area lain Outer Threat di mid lane Harus dihancurkan Dan yes Sekarang Psychos menunggu Momen yang tepat Untuk bisa mendapatkan Purple Buff Dari seorang Aether Harus dipaksa Mengeluarkan Retributionsnya Agar Turtle yang tiga Berhasil diamankan Oleh teman-teman Dari Evos Legends Gede banget Dari tadi Damagenya ya Gede banget Itu kan Esmeralda Ada shieldnya Iya ada shieldnya gitu Semuanya pun tergerus Dengan damage yang betul-betul Cuma begitu banyak Masuk kala tubuhnya Turtle berhasil Diambil lagi Outer Threat di area tengah Udah dihancurkan pula Tapi Psychos Udah melupakan Apa itu XP land Saya tidak ingat Saya akan bergabung Bersama dengan kalian Tidak ingat Oke back to the game Gimana sekarang Semua Turtle Red Dari Area Kisena Berhasil dihancurkan Evos Legends Masih cukup unggul juga Dan kalian Kalau misalnya mau unggul Dari segi ekonomi kalian Yang pasti harus saving Sebanyak-banyaknya money Dengan No bar PPS Sambil order grab Discon sampai dengan 50% Caranya gampang Tinggal skankeret code Anda di bawah Dekat Disain dari Tapi Fataliknya Enggak peranata Gak bisa kabur kemana-mana Dan Domino Sais Sudah mulai diamankan Aether dari arah belakang Menarah Karena sorong Hijume Black Shoes Untuk menyelamatkan nyawanya The Way of Dragon Terpik out 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 Tapi Psycho Masih di satu bar Smitry Tertarik Sedul Tempits Oke Malah Soropalance yang hilang Dan juga Warlordnya Gak bisa bertahan Dari Versick Dengan double jab Kombonya Hilang dua player Dari Anarchi Senna Buset Itu tadi Kalau ada efek bakaran Dari mungkin item Yang bisa dimiliki oleh Hijume Kayaknya Busetnya tadi kelar Kelar banget Tapi ternyata Tadi tidak ada efek bakaran Dia untungnya Masih bisa pergi Di daerah tersebut Dan balik lagi Setup yang udah mereka lakukan Again and again Gakal Lagi dan lagi Gagal Padahal itu udah Nge-counter banget Karena ada beberapa Short Skill yang udah keluar Barusan gitu Fataling gak ada Wild Charge gak ada Gitu loh Gak banyak lagi Dari Short Skill yang memang Udah bisa Yang dimiliki oleh Pemilipas lagi Malah sekarang Purple Buffnya Udah langsung diinvasi Dan juga Paramish dipanting Ada Brody dipanting Juga semuanya pun Langsung menghilang Dengan cukup cepat Di area Dari Purple Buff Milik Aurora Q Senna Jahat banget sih Damage dari Versix Sebenernya tadi Pas pada saat Fatalishnya connect Yang ada dua player Warlord dan Pernata Langsung bisa Menghilang tanpa jejak Dan membuat Keunggulan semakin jauh lagi Untuk Evose Legends Karena kombonya cukup banyak Ada Fatalish Bisa dikombone dengan Double Chap Fatalish bisa dikombone dengan Muddle dan juga Wild Charge Ini yang bisa digunakan Kepala aja Untuk bisa menyelamatkan Player-player dari Vose Legends Tapi itu Wild Dragon Menuju ke atas orang Brunch di depan sana Menjadi targetnya Tapi masih bisa menghindari Dengan falling yang dia keluarkan Malah akan go away Hanya untuk memukul mundur Player-player dari Anarki Senna Tapi sekarang Cloud Altar Dipecahkan Dan untuk defensive saja Di menit Lord presented by Subtun Galaxia Asteris Sudah mulai hadir di area bawah Tapi Shadow Kill Dari Aether Dream Sama Talishnya Belum koneksi siapa-siapa Versix Hampir saja Bisa mendapatkan Aether Tapi Aether gak bisa Kabur kemana-mana Magic Shockwave-nya Dikeluarkan oleh Seorang hijau Yang pick off Seorang Aether Dan Justin Pryor Oh my god Justin Harus silang depan sana Sakit banget loh Sakit banget belum lagi Melisa yang ngecicil banget kan Dengan Madros yang tadi konek Efek slow-nya ada Hampir saja kena tumbuk Tadi coba lihat itu Hati-hati Pranata Sekali kena tumbuk Perutnya asam Lambung Bibir pecah-pecah Cicilan nambah Dan juga pemikiran akan Semakin akut lagi Karena efek Dari Pak Kito itu Kemana-mana pak Ke kehidupan juga pak Ke kehidupan juga Iya Oke Panjang ya Kayaknya efeknya Panjang efeknya Jangan dah Ini akan membuat mereka Bisa mendapatkan loh Tanpa adanya gangguan yang berarti Bahkan Dari Atlas ya Mencoba untuk langsung maju ke bagian depan Mereka sepertinya akan berhasil Untuk bisa mendapatkan lagi Ke arah satu Inner Turret Yang ada Di area ini Yes Semua Inner dan Outer Turret Dihancurkan Oleh Evos Legends Membuat mereka Sepertinya untuk di Lord yang pertama Bisa untuk engage Lebih dalam lagi Ke arah Base Turret Karena perbedaan yang cukup jauh Sekitar 8.000 gold Dimana yang ke-10 Bukan hal-hal yang baik Mengingat 8.000 gold Berarti sama dengan 4 item perbedaan yang dimiliki Oleh setiap playernya Jadi ini akan mempersulit lagi Defensive Strategi dari RRQ Senna Pastinya Dan ada Heptasis Oleh seorang Psycho Dan kita lihat Gimana Hijume Ini belum terpikir sama sekali Dan dia bisa ngasih Banyak banget asis Karena dengan efeknya Fatalic di arah atas Connect begitu saja Aether hilang Langsung oleh seorang King Bruns Go away Untuk menjauhi Justin yang engage Dengan voice Harmonnya di area Bawah Sudah ada Lord Yang menuju Dan juga Valence Hilang di depan sana Versi selalu sakit Valence dikeluarkan Warcash yang kena Karena seorang Pranatha Tapi Pranatha Masih ada Cloud Altar Yang melindungi dirinya Meskipun Base Turret Di bagian bawah Dihancurkan Warlord Harus lari ke bagian belakang Dan ya 5 member Laluan 3 player Dari anaknya Ada bukan hal yang baik Coba untuk direverenskan Begitu saja Game kita yang kedua Meskipun sekarang Di area depan sana Justice seorang diri saja Dan balik Dengan teratur Teman-teman dari Force Legends Gak mantap Terlalu overcommit Meskipun mereka Sudah menghasilkan Semua Base Dari RR Q Sena Hancur semua loh itu Hancur semua Tapi entah kenapa Tadi Hayabusa masih cukup berani loh Berani banget Dia berhadapan langsung Dengan Atlas Di balik Atlas Kan ada Melisa ya Tadi ya Atlas bisa saja Dia langsung mengeluarkan Flickernya Dan benar-benar tadi Emang fatal linknya Konek dan itu Di bagian bawah 4 player lainnya Udah mau gak mau Kalah dari sisi damage pula Kehilangan lagi Layer tambahan Kehilangan lagi Dari keseluruhan base target Sekarang Di saat ada load Nantinya yang akan diambil Itu akan langsung Nabrak ke bagian depan lah Ya yang pasti Satu load Ini bisa ngancurin semua base turret Dari RR Q Sena Bukanlah hal yang baik Mengingat mereka baru Mengamankan satu Outer turret aja Di bagian atas Dari RR Q Sena ya Tapi Ini mempersulit lagi Yang pasti RR Q Sena Semakin jauh menggulungnya Perbedaan gold Karena sekarang sudah berbeda Sekitar 11 ribu Oke conceal Dimulai dari Force Legends Ke bagian depan sana Bisa menyelamat kenyawanya Meskipun ada muddles Kita lihat muddles yang connect Masih bisa dihindari Cukup aman Untuk teman-teman Dari RR Q Sena Meskipun warlord Harus membuang Semua spell Yang dimiliki itu Purify Untuk bisa menyelamat kenyawanya Ketika in-game terjadi Yap Untungnya Kali ini Pemain dari Sena pun Masih bisa selamat ya Karena dengan sergapan Dilakukan Plus ada conceal Movement Spear bertambah Tadi kalau memang connect Kayaknya bisa berakhir loh Pertandingannya Iya harusnya Untungnya mereka tadi Emang aware Mereka bisa kabur Mereka bisa set up Ulang lagi Walaupun untuk beberapa player Nyata tinggal level Contoh Brunch dan juga Panata Ada dua level Di antara mereka Yang memang Menjadi perbedaan Damagenya Pasti akan sangat-sangat Berasa pulang Namun sekarang Psycho ditumpu Sama pahailan Kayaknya gitu Udah dipastikan Gak bakal berasa lagi Tapi Lord Camp Berisa terpisah Ke galaksi Sudah terlihat Sudah siap Untuk langsung diamankan Akankah Mereka harus disana berani Untuk kontes Menurut gue Resiko besar Resiko besar Jadi mereka coba Untuk kompensasi Di bagian bawah Dan Lord Dibiarkan begitu saja Tapi ini akan menjadi Lord penentu Sepertinya Karena Kita tahu perbedaannya Cukup jauh Antara kedua belah tim Dari segi goldnya Berbeda sekitar 12 ribu Untuk game daya yang 13 Bukan hal yang baik Tapi lagi-lagi Dengan kehilangan Parval buff Untuk seorang Aether Ini membuat Hayabushanya Akan lebih sulit main lagi Meskipun sekarang Kalau jadi pop up Psycho seorang Niri Wild Chance Gak kena siapa-siapa Tapi arah dari Dibs Dari arah belakang Belum ada Voli Star Moon Hanya untuk mengamakan diri saja Tapi Fatalice yang disunggu Untuk semua menang tepat Di arah tengah Terlihat di depan sana Versi ke Shatown Tapi Dribs Dapatkan banyak player Bagi-bagi dari Shadow Kira dikeluarkan ke latar Itu juga dibuka Go away hanya untuk menjauhkan diri saja Tapi Violet Selatik ke bagian belakang Game 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 Yang dia miliki Poli Star Moon lagi Dan lagi mendapatkan pick off Satu orang player Yaitu seorang brand Harus hilang Beskipun Lord Sudah mulai muncul Ini sayang banget sebenarnya Timing Dari Evo's Legends Mereka mencoba untuk ingat Ketika Lordnya Masih dalam perjalanan Terburu-buru ya Terburu-buru Dan membuat Game yang akan semakin jauh Bahkan Dribusnya terpik off Entah dari mana Dari seorang Aether Untungnya mereka punya Lord Andai tadi tidak ada Lord Wah Ini bisa jadi momen Untuk pemain Alkisena Dengan adanya berapa-pemain Yang langsung dihancurkan Coba dari perbandingan Networknya Mereka perlantai Tapi pasti mulai mengejar Saikon Akankah bisa ditenang Buset punggungnya Beneran ditenang Tecing suaranya Patah punggungnya Tapi bantu pak Kayaknya Tumit Chow Itu kan logam yang ditenang Tepas Oke Back to the game Gimana sekarang Alkisena mengejar Deket di jalan Yang tadi beda 11.000 Sudah dikejar 4.000 gold Sehingga beda 7.000 saja Sejauh ini Dan akan mempersulit lagi Depos Legends Seharusnya untuk match up Di kontes Lord yang ketiga Nanti Di 80 detik yang akan datang Meskipun Aether Sarus terpik off Killing Spee Dapatkan Psychoth Bener-bener Grok yang menakutkan Karena semua itemnya Menuskara full Damage item Dan 1 few stations Tadi yang kita lihat Langsung Combo skill dari Psychoth Bisa mengeksekusi Weapon Master kan dia bawahnya Weapon Master Semua itemnya Item jahat Dan ya Wildcard sama 1 ball operator Bisa hilang Iya Damagenya nambah Durabilitnya juga nambah Enak banget Sekali tabrak wildcard Tadi bisa ditabrak Kenangan banget itu ya Namun sekarang Coba lihat di bagian bawah Dream siapa Yang menjadi korban Dari Fatal Karena sedikit lagi Perfect match Yang sudah mendekat Langsung Dan pada beberapa Pada main malah Cuma lagi dipanti Walaupun sudah ada Selatan yang bisa melindungi Tapi asmara yang dilakukan lagi Bahkan sekarang Dengan adik-selatan yang memang Sudah dikeluarkan Tapi para misi itu tidak sanggup Menerima debit Sampai tutupannya di asli Kalian membedakan Selain triple kill Lugin for many Yang bisa akan Dengan membedakan Mediaknya Dan malapak kita Langsung down Dan shak dan pun diciptakan Melisa pun langsung hilang Groh pun menjadi korban Doppel kill dimiliki oleh Hayabusa Hal yang sangat baik Bisa mereka lakukan Wow di momen yang tepat Ketika Aether kembali lagi Dari the timer Yang sudah dilaluin Dan itu momen Dimana infosiasinya Kehilangan 4 membernya Kita lihat tadi Grants Mencari triple kill Tapi benar-benar Bisa dipik off balik Networknya udah mulai Mengejar banget Hanya berbeda 2000 saja Dari satu Team point yang terjadi Bahkan Anarch designer sekarang Punya kesempatan Untuk bisa langsung Fokus cara base Yang mendapatkan Besor di area mid lane Meskipun mereka masih Ada inner security area atas Tapi dengan 5 detik lagi Ini akan menjadi Hal yang cukup sulit Mengingat Grants menarik Ketepflopnya Ke bagian atas Meskipun seorang diri Seorang kill dikeluarkan Grants Menjadi palang pintu terakhir Sudah hidup semuanya Player player dan infosiasinya Dan lari teratur Mundur di Enchipun versik Mengamuk di bagian depan Peranatan menjadi targetnya Tapi melalui star moon Dari seorang Justine Menuju ke arah seorang versik Dan tertendam 12 dragon Dan sangat padahal sekali Grants may dapetkan Versik get down Di saat lord Yang ketiga sudah mulai Hadir kembali di lane of town Ini bukan hal yang Namun untuk evos legends Karena untuk kontes lord Yang ketiga Mereka harus set up Sedemikian rupa Dengan tanpa Dei jungler akan Mempersulit lagi Perkeluasannya Wow 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 Atlas 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 Berusaha untuk bisa Masuk ke dalam Arek pertahanan Yang dicipta oleh Pemain di Aracisena Tapi Saiko di bawah Bertemuan dengan Beproflen Dipantik Dan Ayabu saja Menjadi korban One free one situation Untuk Dari masing-masing jungler Menghilang pula Dan sekarang Berimbang keadaan Oh my god Wey Apa ini Kok bisa Junglernya semuanya Kejulik Nahun wey Apa yang terjadi Ini di menurut ke 17 Kedua tim kehilangan jungler Bahkan sekarang Aracisena sudah nyentuh lagi Networknya Udah Gak berbeda jauh Hanya berbeda Berapa ratus saja Tapi bagi depan sana Violence Orang diri Dan dari belakang Saiko mulai hadir Gak bisa ditahan Semua damage-nya Dari seorang branch Dan dipick off Begitu saja Violence Bahkan sekarang posisi Lima Melawan tiga Bukan hal yang baik Untuk Aracisena Kenapa Aracisena Bisa dibalikkan keadaan Yang mereka sudah unduh Harusnya tadi Dan sekarang Malah semakin jauh lagi Mengingat Morda yang ketiga Akan segera hadir Untuk teman-teman Dari Evos Legends Dan yes Itu yang terjadi Ada pause terjadi Karena mengingat Mungkin ada trouble Yang dialamin Kalau gak salah Sama anarchy tadi Jadi kita gak tau juga Apa sebenarnya yang terjadi Tapi semoga Semua player bisa main Dengan koneksi yang bagus Dengan Gak ada sama sekali Troubleshooting Atau technical issue Yang terjadi Jadi semoga Bisa memberikan yang terbaik Untuk di game yang kedua ini Amin Ya mudah-mudahan ya Jadi mereka lancar-lancar jaya Bermainnya Kalian doain aja Amin Kalau emang koneksinya Lagi gak stabil Mudah-mudahan jadi stabil Kalau emang ada listrik yang padam Mudah-mudahan jadi penyalah Kalau emang Apalagi ya Karena kan problem itu kan Gak melulu tentang Kayak koneksi 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 Tau-tau entah suaranya yang hilang Tau-tau ada kompor Medug Iya Kemarin kan juga kita pernah bertemu Dengan kasus yang Kayak Ininya Abis Paketannya Paketannya abis Bener Paketannya abis Jadi emang ada aja Trouble-trouble yang bisa dialamin Sama semua perubahan pertanding Dan harus disiapkan juga Dan semoga bisa cepat beres Untuk isunya Dan kita akan segera mengetahui nih Untuk di game kedua Karena game kedua ini panas banget Kita lihat banyak sekali Mistake yang dilakukan oleh Kedua belah tim ya Untuk di akhir-akhir Lebih gak disiplin sebenarnya Dibandingkan game yang pertama Yang sedikit banget Mistake dari Force Legends Tapi untuk di game yang kedua Mereka beberapa kali Terlalu over commit Dan membuat Terpik off balik Bahkan keunggulan Yang tadi 11 ribu Ditegal sama Force Legends Ini dikejar Sekarang cuma bedanya Berapa ratus poin aja Iya Jadi tadi bilang tadi Pergerakannya semuanya tergesa-gesa Kenapa ya Iya terlalu tergesa-gesa ya Semuanya pak Semuanya Mau itu Force Legends Mau itu Arki Senna Wey pada ngapain Iya kan Kita terkaget-kaget ya Karena Kayak gak ada setup yang emang Ya mereka taunya Ya udah gue majuin lu gitu Iya kayak taunya Kayak tadi versik baru respawn Maju ke bagian depan Kan keliatan banget kan Dia lari ya gimana kan Lalu ngegas banget Pake retributions di tempat Seorang Pranata Dia langsung inget ke bagian depan Gak tau pak Ada Chow disitu Ada Justin yang nungguin disitu Dan langsung nge-pick off Eh violence Sorry violence Yang nungguin disitu Langsung nge-pick off Seorang versik Tapi lagi-lagi di bagian bawah Ini ditangkep juga pak Hayabusa nya Akhirnya ketangkep sama Fatal Links Dan gak bisa bertahan Nomor lama-lama Kayak kita tau ya Burst damage nya Melisa Ke player-player Apalagi Hayabusa Assassin Iya Gak punya durabilitas tinggi Mau Bertahan sedetik pun Dengan ada Inspire nya lah Sih gak akan bisa Sebenernya gue Ilang sih pak Ketika Madhus nya connect Ya tan Itulah 17 menit game ini berjalan Di load yang ketiga Tadi kita sempat lihat juga Berhasil diamantin oleh Evos Legends Harusnya karena Posisinya 5 melawan 3 Antara Evos Legends Dengan Arachis Senna Dan dengan kehilangan Lord Yang ketiga Ini membuat Arachis Senna Harus bertahan lagi Dan akan cukup sulit Untuk bisa bertahan Di Lord yang ketiga Karena Basenya udah habis ya Basenya udah habis semuanya Dan kita tau ya Hero momennya Dari Evos Legends ada banyak Ada Fatal Links Ada Grok juga Dengan wall charge nya Dan langsung saja Menyaksikan Kembali game yang ketiga Antara Arachis Senna Melawan Evos Legends Iya Oke Kita lanjutkan Bagaimana pertempurannya Setelah mereka berhasil Untuk mendapatkan Lord Justin Sudah set up duluan Atlas Besat lagi Di detik Yang beberapa Nah ini udah waktunya Meng-meng Di 53 ya Eh 43 ya Iya bener 43 keluar Meng-meng Dan itu udah keluar Lordnya Lordnya pun udah berjalan Dreams Sudah siap aja ke bayar depan Penasaran Concilnya ada gak ya Itu ada Concilnya Nah Ini udah set up Set up template nih Kalau dia pergi ke area Dari atas Yang lain Empat dari tengah Dia kan sendirian Di tengah dari sana itu Terbang tau-tau Perfect matchnya Kita lihat aja Namun untuk kali ini Sepertinya akan ada Sermai berbeda Karena perfect matchnya Udah mau langsung Maju ke bagian depan Mencoba untuk bisa mengusir Beberapa player Dimiliki dolar Kisena Dimana Lordnya Udah bergerak di bagian bawah Ada beberapa Webmin yang udah masih Juga di bagian atas Mereka Mencoba untuk bisa Menghilangkan Keseluruhan pengganggu Yang ada di depan Dari Emos Legends Yes dan council Di pop up dari dari lain Sementara With the truncheon Hijume menghindari Tapi dari lain Watchers dan tepat double Kini dapetkan oleh Seorang Psychos Lagi dan lagi Psychos Mempik up juga Justin Dan base-nya hilang Untuk Emos Legends Di game yang kedua Berhasil lagi Memberikan K K